Oke kita mulai ya. So ini series public lecture dari Telkom University dan juga dari MLID Machine Learning Indonesia Community. Kita akan belajar bersama tentang deep learning. Saya asumsikan kalian semua level matematiknya at least di level SMA udah tahu perkalian matriks juga udah tahu basic calculus, algebra, dan saya anggap itu udah selesai. Dan juga saya asumsikan pesertanya familiar dengan pemprograman seperti Python. Karena Python banyak sekali dipakai untuk the framework-framework untuk deep learning. Kita akan belajar hari ini pertemuan pertama dari mungkin 14 kali pertemuan untuk belajar apa itu deep learning. Saya start dari machine learning problem. Deep learning ini adalah salah satu teknik bagian dari machine learning. Kita harus belajar dulu apa itu machine learning problem supaya kita paham benar-benar bisa membedakan apakah suatu masalah itu adalah machine learning problem atau enggak. Selanjutnya kita akan bahas tentang artificial neural network. Ini adalah salah satu model yang menjadi basis dari deep learning. Dan kita akan pick satu industri misalnya contoh di healthcare, apa aja use case-nya, bagaimana orang develop solusi di situ, dan apa challenge-nya. Setelah itu kita belajar bagaimana kita improve skill ya, dan talent dan core kompetensi. Oke, let's start dengan machine learning problem. Ini bukan hal baru buat komunitas sains ya. Jadi belajar dari data, mencari pola atau regularity dari data itu bukan hal baru. waktu kita temukan gravitasi juga kita menggunakan lini regresi ya untuk mencari konstanta gravitasi. Jadi ini bukan hal baru sama sekali. Basic dari pengetahuan kita di sini tentu saja adalah matematik ya. Mulai dari probability, statistik, optimisasi, dan lain-lain. dan kita harus bisa bedakan apakah satu problem itu adalah machine learning problem atau bukan. Oke, banyak sekali di luar sana orang bilang bahwa ini butuh machine learning, dia punya data udah besar sekali dan butuh machine learning, tapi belum tentu dia masuk ke kriteria esensi dari machine learning. Yang pertama adalah bahwa dalam data yang kita miliki itu, kita harus yakin bahwa ada polanya. Jadi misalnya saya punya foto tulisan tangan dokter misalnya, kita yakin bahwa memang ada polanya karena ada yang bisa baca, yaitu apotekar gitu ya. Tapi kalau misalnya tulisan tangan dokter itu ditulis oleh anak kecil, bisa jadi memang nggak ada polanya gitu ya. Dan machine learning pasti akan fail untuk mempelajari pola yang nggak eksis. Oke? Jadi kita harus make sure bahwa memang polanya eksis. Dan yang kedua syaratnya, esensi dari machine learning, itu adalah tidak ada satupun orang yang bisa bikin analytical solution-nya. Kalau misalnya case-nya tadi tulisan tangan dokter, ada yang bilang saya bisa bikin rumusnya, bahwa di area pixel ini harus begini, di area image ini harus begini, warnanya harus begini, dia bisa bikin solusinya atau analytical formulasinya, maka itu bukan machine learning problem. Machine learning problem terjadi di saat ada pola, saya nggak bisa buat analytical solution, dan kita punya cukup data. Oke? Saya tidak bilang big data. Saya bilangnya adalah cukup data. Banyak orang berpikir di luar sana bahwa dia harus punya big data dulu, baru bisa masuk ke machine learning. Itu adalah paradigma yang salah, ya. Yang benar adalah kita punya cukup data. problemnya adalah, tidak ada yang bisa define seberapa besar data yang dibutuhkan. Karena bahkan dalam secara theoretical, guidance kita untuk menentukan suatu machine learning model butuh sekian banyak data itu tidak ada. Ada teori yang disebut VC dimension, tapi hanya berlaku untuk model-model matematik yang sederhana. Nah, bagaimana dengan neural network yang menjadi basis artificial intelligence atau deep learning? Jawabannya sulit sekali untuk dihitung VC dimension. Oke? Tadi saya bilang bahwa teknologi ini sudah berkembang mungkin 100 years, ya. Tapi sebelumnya, kita itu selalu attacking problem-problem yang susah buat manusia, ya. Tapi gampang buat komputer. Kalau misalnya saya mau klaster data, saya punya banyak data, saya pengen lihat apakah ada terbentuk segmentasi atau klaster dari data tersebut. Atau mungkin saya pengen lakukan lini regresi atau polinomial kurva fitting. Atau mungkin saya pengen lakukan misalnya klasifikasi dari data, ya. Jadi, kalau saya lakukan secara manual, itu akan lama. Tapi coba kasih ke komputer, hitungan detik dia bisa lakukan itu. Oke? Nah, yang menarik, beberapa tahun, beberapa dekade terakhir, ya. Kita mencoba attacking problem yang buat komputer susah, tapi buat manusia gampang. Mungkin ini yang kita sebut artificial intelligence. Penggunaan kata AI di sini tentu saja berlebihan, ya. Karena sebenarnya kita tidak paham apa itu intelligence. Apakah kemampuan intelligence manusia itu hanya untuk klasifikasi, clustering, regresi, yang seperti tadi saya sebut. Bisa jadi kemampuan manusia lebih dari itu. Oke? Jadi, itu yang mungkin sekarang kita sebut AI. Bahwa problem menggunakan machine learning untuk menyelesaikan problem yang sulit buat komputer lakukan, tapi gampang sekali buat manusia. Kayak misalnya berbicara, mentranslate satu bahasa ke bahasa lain. Speech recognition. Mungkin kita butuh AI untuk text to speech, ya. Jadi, itu semua yang kita kategorikan artificial intelligence. Sesuatu yang meniru kemampuan manusia. Manusia bisa lakukan dengan mudah. Komputer sulit lakukan. Oke? Banyak istilah. Saya tidak, saya tidak, apa ya, pengen orang pakai jargon-jargon untuk hal ini. Ada data science, business intelligence, ada artificial intelligence. Banyak sekali istilah yang sudah kita buat, ya. Memang industri IT itu senang bikin jargon. Tapi kita harus tahu esensinya bahwa dia masuk ke machine learning problem kalau ada polanya di dalam data, datanya cukup dan tidak bisa ada analytical solution-nya. Sehingga kita harus belajar dari data. Oke? So, Netflix dulu punya problem. Dia pengen bisa rekomen video yang tepat ke orang yang baru join, ya. Atau orang yang sudah join dan dia bisa rekomen video. Oke? Dan setelah itu dia pengen juga bisa predict berapa rating. Misalnya ada video baru muncul, kira-kira user ini yang belum pernah ngerating video tersebut akan kasih rating berapa, gitu ya. Dari situ mereka dapat informasi membantu bisnisnya. Nah, dia buat kompetisi. Dia kasih hadiah million dollars. Siapa yang bisa meningkatkan keberhasilan akurasi dari rating, ya. Jadi bayangkan ada data, nih. Ada data movie. Setiap movie itu kan pasti ada aspek kontennya, ya. Misalnya apakah dia komedi, action, blockbuster, terus siapa bintang filmnya, apakah bintang filmnya terkenal, dan lain-lain. Kita sebut itu movie attributes, ya. Dan juga ada viewer atau usernya. Apakah usernya itu suka komedi, suka action, apakah dia suka blockbuster, dia suka metom kruis, atau enggak. Dia kumpulkan datanya dari log system yang ada di Netflix. Bayangkan datanya ada kayak matrix, ada movie satu, ratingnya berapa, dari user siapa. Setelah itu dia harus lakukan komputasi, dan dia harus bisa mempredik kira-kira, nih. Kalau misalnya ada film baru, ya. Usernya akan kasih rekomendasi rating berapa. Oke. So, ini adalah problem machine learning. Kenapa saya bilang machine learning? Karena ada enggak yang bisa bikin rumusnya? Yang kedua, datanya cukup enggak? Yang ketiga, ada pola enggak dalam data? Kalau tiga kriteria itu masuk, dan ini harusnya kalian pakai untuk mereview semua case yang orang bilang machine learning problem. Kalau tiga itu masuk, artinya dia machine learning problem. Bagaimana kalau enggak masuk? Ya, itu bukan machine learning problem, ya. Bisa jadi problem yang lain, ya. So, di Netflix, ternyata teknik ini banyak dikenal dengan masalah yang kita sebut low-rank matrix factorization. Jadi, bayangkan ada user, ada movie, ya. Ada rating di tengahnya, anggap itu matrix. Di dalam algebra, kita belajar bahwa kalau saya punya matrix dua dimensi, ya, itu bisa kita susun, ya, dari perkalian dua vektor. Anggap saya punya vektor user, saya punya vektor movie, ya. Kalau saya perkalikan, itu akan menjadi matrix, ya kan. So, kalau misalnya saya bisa faktorisasi satu matrix rating menjadi user dan movie, harapan saya, saya bisa mempredik kalau ada movie baru, kira-kira usernya akan kasih rating berapa. Oke, so, ini yang kita sebut matrix factorization problem, matematical problem, oke. Dan teknik untuk menyelesaikannya ternyata juga banyak, ya. Salah satunya, ya, low-rank matrix factorization. Bahwa saya punya dua vektor, ya, saya bisa factorize, misalnya, vektor tersebut menjadi vektor-vektor yang lebih kecil. Dan saya melihat perbedaan, ya, saya iterasi, mencari perbedaan antara rating yang diberikan oleh user, oke. Dengan yang akan kita prediksi atau hipotesa kita, dan itu mungkin kalau saya jabarkan dalam persamaan matematik, mungkin tertulis seperti yang di bawah, oke. Jangan takut dengan matematiknya, matematik itu hanyalah bahasa, ya, untuk menjelaskan konsep supaya kita tidak berbantahan, ya. Tidak ada ambiguity di seluruh dunia, orang mengerti. Tidak ada solusi lain selain matematik. So, teknik-tekniknya banyak, ya, untuk menyelesaikan problem ini. Tidak ada best solution, kalau misalnya kalian cek, recommendation system. Kira-kira itu ada single method, tidak, yang bisa klaim bahwa saya the best, ya. Ada orang yang start buat recommendation system dengan collaborative filtering, oke. Ini adalah teknik yang very common untuk menyelesaikan matrix factorization. Tapi ada yang klaim bahwa ini tidak bagus, ya. Collaborative filtering itu adalah bukan teknik yang benar-benar belajar dari data, karena banyak sekali masalah di recommendation. Gimana kalau ada data baru, ya, datanya terus online. Gimana seandainya feedback dari user itu harus kita masukkan juga ke dalam recommendation, bahwa nilai rating itu akan mempengaruhi rating berikutnya. Oke. Kita akan masuk ke banyak paradigm, ya. Bukan cuma supervised learning atau unsupervised learning, tapi bisa jadi reinforcement learning, ya. Dan ini sekarang, jungle of recommendation system ini masih sangat terbuka. Ini masih open problem, ya. Jadi kalau ada yang bilang dia bisa buat recommendation system yang terbaik, ya mungkin dia belum belajar dengan benar. Paradigma machine learning, bahwa mungkin yang dia lakukan adalah supervised learning dengan collaborative filtering, dia belum consider unsupervised learning dengan generatif modeling, atau dia belum consider reinforcement learning dengan multi-armed bandit, atau mungkin dengan teknik-teknik deep reinforcement learning lainnya. Oke. So kalau kita sebut satu task of machine learning seperti recommendation system, itu tidak refer ke satu teknik atau method. banyak sekali teknik dan methodnya, karena machine learning datang dengan banyak paradigm. Nanti saya akan jelaskan. Another problem, OCR, ya. Kalau kalian lihat ada software-software yang bisa ambil digit tulisan tangan, misalnya tadi kita bahas dokter, dokternya misalnya tulisin satu angka atau satu tulisan, dan kita bisa recognize. Nah, problem ini apakah machine learning problem? Pertama, cek. Esensi yang tadi, ya. Apakah dia punya cukup data? Ya. Ada data MNIS disediain untuk digit, ya. Ini dikumpulin oleh US Postal Office. Datanya banyak, ada mungkin sekitar 22 ribuan yang sudah di-pre-processing, sudah di-center, sudah rapih lah ya. Dan masalahnya apa? Bisa nggak kita buat program, ya. Kalau saya kasih tulisan tangan, angka-angka, dia bisa tahu itu angkanya berapa. Kalau manusia lakukan ini gampang, ya. Coba suruh komputer. Nggak ada rulenya. Angkanya bisa geser, bisa miring, ya. Bisa buram. Macam-macam problem, oke. Nah, waktu kita bikin sistem OCR, itu pasti sistem yang besar. Tapi kita butuh satu engine di dalamnya yang kita sebut classifier. Kalau saya kasih dia data yang sudah ada, sudah rapih, ya. Sudah di-pre-process. Dia bisa kasih tahu saya itu digit apa. Ini adalah machine learning problem yang juga sudah diselesaikan sejak dulu, ya. Kalian bisa cek misalnya nanti di YouTube ada videonya Profesor Yan Lekun dari New York University. Dia nunjukin MNIST classification menggunakan convolution neural nets tahun 1993, oke. Jadi ini mungkin sudah problem yang 30 tahun orang attack menggunakan neural network. So, dari sampel-sampel tadi mungkin saya kasih satu lagi sampel dari sisi bisnis, ya. Contoh misalnya credit card approval. Kalian pergi ke bank, ya. Terus di bank itu ada orang customer service bilang saya mau apply credit card. Oke. Kamu akan diisi form, ya. Formnya cukup panjang, mulai nanya ibu kandung, macem-macem. Kalau kalian sudah biasa, kalian isi itu formnya. Setelah isi, mereka akan terima formnya. Setelah itu dia akan assess. Mungkin minggu depannya, ya. Atau mungkin saat itu juga kalau dia sudah punya sistem, ya. Untuk credit approval. Oke. So, coba kita assess problem ini, machine learning problem, atau bukan? Jawabannya depend. Oke. So, ada customer, dia masukin aplikasi. Oke. Terus, kredit analis harus keluarin good or bad, accept or not, atau reject. Oke. Nah, anggap bahwa data customer itu X. Ya. Dan approval, approve, reject, itu Y. Oke. Nah, in case banknya punya data historical, misalnya X1, Y1, sampai XN, YN, misalnya jutaan data historical, selama 20 tahun. Oke. Ingat, bank itu banyak sekali regulasi. Selama 20 tahun itu mungkin BI sudah mengeluarkan sekitar 40 regulasi. sehingga mereka harus tanya pertanyaan berbeda setiap kali ngasih form. Oke. Jadi kita punya trading sample, X1, Y1, sampai XN, YN. Oke. So, anggap bahwa ada satu fungsi F yang memetakan X ke Y, ya, tapi tidak ada satupun orang yang tahu yang bisa bikin F sama dengan misalnya apa rumusnya. Kalau itu faktor itu terjadi bahwa tidak ada yang bisa define F, maka ini machine learning problem. Oke. Tapi kalau ada tiba-tiba orang yang kerja di bank tersebut selama 30 tahun dan dia tahu dia bisa bikin flowchartnya bahwa ngecek ini, cek ini, cek ini, cek ini, dan itu masih bisa dilakukan secara rule-based, ini bukan machine learning problem. Oke. Itu yang tadi saya bilang jawabannya depend. let's say orang itu sudah pensiun. Jadi saya punya masalah di sini, saya tidak tahu fungsi F. Nah, bagaimana machine learning menyelesaikan problem ini? Tentu saja machine learning akan membuat hipotesa, dugaan, asumsi. Dugaan dan asumsinya pasti banyak. Oke. Dan tentu saja waktu saya mengambil hipotesa dari hipotesa set atau kumpulan hipotesa, saya harus konsisten menggunakan algoritm. Tidak boleh pakai feeling, tidak boleh pakai perasaan. Harus pakai mathematical model. Oke. Jadi, machine learning itu terdiri dari hipotesis set, ya, ada training example tadi, bahwa ada data X1, X2, itu kita sebut data set biasanya. dan kita akan menentukan hipotesis set dan learning algoritm untuk memilih, ya, dalam hipotesis set itu yang mana yang paling mendekati unknown function F. Ya, apakah F akan diketahui? Jawabannya enggak. Kita cuma bisa mendekati F dengan satu fungsi G, yang paling mendekati F. Pertanyaan berikutnya, gimana kita yakin bahwa G mendekati F? Tentu saja kalau perbedaan output fungsi tersebut sedikit. Oke. Jadi, tugas learning algorithm mencari fungsi hipotesa yang paling mendekati F dengan error atau distance atau loss yang paling kecil. Ya. Sedangkan hipotesis set itu ternyata banyak sekali matematical model yang kita bisa pakai sebagai asumsi atau hipotesis. Tentu saja akan beda-beda algoritmanya. Kalau kita lihat semua possibility di, misalnya di statistical learning, di probability learning, hipotesis setnya itu mungkin ribuan. Learning algorithmnya itu mungkin puluhan ribuan. Sehingga kalau pelajari mesin learning dengan pelajarin semua teknik, itu pasti tidak ada ujungnya. Itu akan masuk ke hutan belantara, habis itu kehilangan jejak kita harus kemana. Dan tidak ada satisfaction juga dalam hal belajar seperti itu. So biasanya kalau kita mau belajar machine learning, kita belajar beberapa model. Kalau saya sebut model di sini, kalian harus put in your brain bahwa saya refer ke hipotesis set dan learning algorithm. tujuannya adalah menentukan satu fungsi agar supaya kita bisa mendekati unknown target function F. Mudah-mudahan kebayang yang saya mention, mudah-mudahan ini kalian bisa keep in mind karena dalam semua course kalian nanti, session-session di course ini, kita akan selalu balik ke thinking framework ini. Bahwa setiap machine learning model pasti ada hipotesis setnya, pasti ada learning algoritmnya, pasti ada fungsi final hipotesis yang dipilih dengan error yang minimal dan harus kita evaluate dan lain-lain. So, tadi saya sebut tentang paradigm. Kita mau belajar dari data pakai machine learning, tentu saja banyak paradigmenya, tergantung availability dari data tersebut. Coba saya cek satu paradigm yang sering disebut supervised learning. Apa itu supervised learning? Supervised learning itu kita belajar dari data pakai machine learning model, di mana datanya itu labelnya lengkap. Bahwa misalnya contoh, saya punya tadi di learning model saya tadi ada X dan Y. Saya punya X-nya dan pasangan X dan Y-nya ini lengkap. itu kita sebut supervised learning. Contoh misalnya spam detector untuk email. Kita punya contoh banyak sekali email yang spam, non-spam, atau ragu-ragu. Jadi kita punya input dan punya correct output. Jadi kita punya X dan punya Y. Nah, selanjutnya, kalau saya punya new input, bisa nggak bikin program spam detector? untuk ngasih tahu saya apakah ini spam atau bukan. Kalau case-nya seperti itu, itu kita sebut supervised learning. Tapi ada case, labelnya nggak ada sama sekali. Saya nggak punya label. Misalnya case-nya adalah, misalnya kalian pernah lihat mesin yang kita masukin uang, terus keluar kita masukin koin, kita keluar ngambil minuman atau makanan. Jenis-jenis koin banyak kan ya. Tapi waktu kalian bongkar mesinnya, muncul koin-koinnya, kalian nggak tahu ini uang apa. Nggak ada labelnya, nggak ada yang bikin label bahwa ini duit 100, ini duit 1000, dan lain-lain. Anggap kalian nggak tahu. So, case-nya adalah saya cuma punya X, saya nggak punya Y. ini adalah case unsupervised learning, di mana kita mencoba cari pola di dalam data tanpa ada correct output atau tanpa ada label. Dalam kasus yang tadi, masalah koin, yang mungkin kita harus timbang koinnya, setelah itu kita lakukan clustering, ada berapa jenis timba data berdasarkan beratnya, setelah itu baru kita label belakangan. Oh, ini yang berat sekian mungkin angka koin 100. Ada lagi yang disebut reinforcement learning, ini hanya contoh besarnya saja, karena banyak sekali paradigms sekarang muncul, seperti active learning, online learning, self-supervised learning, tapi yang basic ada tiga. Apa itu reinforcement learning? Semua yang saya sebut tadi, itu masalah data availability. Apakah datanya ada label atau tidak ada label, itu adalah supervised atau unsupervised. Kadang ada di tengahnya, orang sebut semi-supervised, kalau labelnya tidak lengkap, atau labelnya imbalance. Apa itu reinforcement learning? Reinforcement learning ini bukan berdasarkan data availability, tapi berdasarkan apakah modelnya itu mempertimbangkan feedback dari environment atau tidak? Contoh misalnya saya main catur, gerakan saya akan sangat dipengaruhi oleh gerakan lawan saya, artinya environment saya di dalam game catur berpengaruh terhadap action saya. Jadi ada action, ada environment feedback, dan saya harus menang kalau main catur. Kalau saya, enggak ada orang mau main catur, tujuannya kalah. Jadi dia harus maximizing atau optimizing suatu reward. Contoh misalnya main catur, saya pengen menang, action saya tergantung feedback. Kalau kita lihat dari sisi label, di reinforcement learning, mungkin ada label-label sebelumnya, tapi tidak lengkap. Jadi dia bukan dilihat dari label availability, tapi dia dilihat dari apakah model machine learning-nya, berinteraksi dengan lingkungannya, mendapatkan feedback, dan dia belajar. Jadi kita belajar secara sangat natural. Ini yang dilakukan oleh manusia. Manusia itu tidak belajar dari dikasih tahu ini pisang, ini label-nya pisang, ini mangga, ini label-nya mangga. Kita enggak belajar begitu waktu kecil. Kita belajar dengan pegang pisangnya, kita makan, kita tahu bahwa pisang itu warnanya kuning, rasanya manis. Begitupun mangga. Kita enggak belajar secara supervised, semi-supervised, atau unsupervised, tapi kita belajar secara reinforcement learning. Jadi kalau saya sebut machine learning, dengan semua paradigm-nya, itu akan membentuk banyak sekali teknik. Contoh kayak yang tadi di recommendation system. Itu tidak merefer ke satu model. jadi sampai sekarang masih terus kita improve, terus kita pelajarin, belum selesai. Machine learning exploration sekarang bisa dibilang masih seperti pada saat kita buat mesin uap untuk bikin misalnya pesawat terbang atau kapal laut. Kita masih pakai teori Carnot, thermodynamics, kita belum belajar roket. So status machine learning masih sangat early. Kalau kalian ada di zaman ini dan kalian belajar ini, kalian beruntung kalian ada di golden time dari teknologi yang berkembang dan banyak sekali resources untuk kalian belajar, itu tidak terjadi di zaman saya. Oke, so karena paradigm-nya banyak, banyak sekali model ya, ini saya plot dari Skykit Learn, kalau lihat Skykit Learn apa aja yang disediain, di dalamnya banyak sekali method ya, tapi kalau kita petakan landscape-nya yang menarik di machine learning, teorinya nggak banyak. Ini beda waktu saya belajar theoretical physics atau mathematics. Teori machine learning itu cuma datang dari visi. Visi ini bukan venture capital, ini Vapnik Sabinovsky, ini orang Russia yang bikin statistical learning, Profesor Vapnik dan Murid. Bias varian teorem ini datang dari matematik, kompleksity teorem datang dari matematik, dan juga biasian dari matematik. Jadi bisa kita bilang mathematical theory yang tertranslate karena banyak paradigm menjadi banyak models, kalau saya sebut models, itu pasti hypothesis set plus algorithm, method itu how to make it well, how to make it works. Kalau saya sebut paradigm, itu adalah the way we see the problem. Apakah kita melihat problemnya berdasarkan ketersediaan data, atau berdasarkan feedback environment, atau berdasarkan behavior dari data, kayak aktif dan online learning. karena terlalu banyak paradigm-nya, maka method dan modelnya kalian bisa bayangkan itu akan jadi jungle. Kalau kalian pelajarnya salah, misalnya kalian belajarnya start dari programming, bukan dari teorinya, agak sulit kalian melihat keindahan dari machine learning model. karena kalian akan confused, nggak ada guidance sama sekali. So, theoretical itu penting untuk kita explore engineering. Nah, ini yang perlu kalian ingat bahwa selalu belajarnya itu fundamentally correct, conceptually understand, dan practically bisa. Saya sering sebut itu FCP. kita coba lihat problem yang sering disebut computer vision problem. So, computer vision biasanya berhubungan dengan data spasial, data set-nya itu image, video bisa, karena video itu sekumpulan image. Jadi, polanya itu spasial. Yang membedakan ini kucing, atau ini anjing, atau ini duck, itu kan bagaimana pola spasialnya. Pola-pola di dalamnya itu spasial, sehingga kita bisa rekognisi bahwa ini adalah anjing, ini adalah kucing, atau ini adalah bebek. Contoh lain misalnya di medical imaging, polanya juga spasial. So, apa yang kita bisa lakukan di sini? Kita bisa bikin software, atau AI model, yang untuk klasifikasi, bahwa kalau saya punya data baru, dia kasih tahu saya apa jenis animal-nya. Bisa juga lokalisasi, bahwa dia bisa locate di mana animal-nya. Bisa juga object detection, bahwa dia bisa detect ada berapa animal-nya. Bisa juga segmentasi, dia bisa segment, atau dia bisa crop, di mana objek itu berada. Dan dia bisa pisahkan dari background-nya. Ini hanya contoh kecil dari computer vision problem. Karena banyak sekali computer vision problem di robotik, misalnya kita akan bahas tentang slam. Kalau kita ngomong misalnya di drone, kita akan bahas problem-problem lainnya, tapi basic-nya itu ini, klasifikasi, localization, detection, dan segmentation. Bagaimana kita pelajari? Tentu saja kita harus pelajari secara machine learning. Karena kita cuma punya datanya, kita tidak bisa bikin rumusnya bahwa ini anjing, kucing, atau duck, atau bebek. Kalau saya misalnya ingin localization, saya ikuti data banding box-nya. Jadi saya tambahin 4 titik plus image-nya, itu jadi data set. Kalau saya mau lakukan deteksi, saya melakukan anotasi atau labeling beberapa banding box. Kalau saya ingin lakukan segmentasi, saya harus lakukan anotasi dalam bentuk poligon. Titik-titik poligon itu diikut sertakan ke machine learning model supaya dia bisa belajar. Nah, ini problem juga sudah 100 years. Cuman dengan adanya deep learning, problem ini bisa solve dan bisa kita improve solusinya menjadi teknologi yang saat ini kita sudah nikmatin. Misalnya, kalian misalnya pernah lihat teknologi seperti image search atau misalnya face recognition itu semua dari teknologi ini. Dan deep learning adalah backbone dari computer vision technology. Bagaimana dengan natural language processing? Ini datanya berbeda sedikit karena kita berurusan bukan dengan spatial pattern polanya bukan spatial tapi sequential. Saya kasih contoh text speech speech itu di saat saya ngomong seperti ini misalnya kalian pakai software untuk video editing kalian bisa lihat saya punya acoustic wave jadi bentuknya itu seperti diagram apa ya time series gitu ya polanya ada frekuensinya ada amplitudonya yang menentukan apa yang saya ngomong dan dan polanya itu bukan spatial tapi sequential disini dulu kita lakukan banyak sekali analisis untuk speech dan text kita lakukan misalnya phonetic dan phonological analysis misalnya kalau orang sebut huruf A acoustic wave nya pasti beda kalau dia sebut huruf B dan seterusnya begitu pun text bahwa text itu sebenarnya adalah kumpulan digit atau words yang kita harus tokenize bahwa datanya itu saya tahu ini digit apa atau karakter apa gitu ya itu yang kita sebut optical OCR atau tokenize banyak analisis kita lakukan dan di semua analisis ini biasanya kita akan masuk ke masalah machine learning yaitu saya punya datanya saya sudah tidak bisa lagi bikin rule nya dulu orang bikin OCR sama speech recognition itu pakai rule base mereka pakai mark of chain model misalnya tapi sejak ada machine learning kayaknya outperform by deep learning teknologi saat ini sehingga banyak sekali opportunity untuk build sesuatu di NLP yang menyangkut speech dan text contohnya speech recognition system keyword spotting kalau keyword spotting itu seperti hey saya bisa ngomong ke device misalnya kalau di Samsung hey Bixby can you open YouTube jadi dia bukan speech recognition yang skopnya besar tapi cuman meng spot atau recognize beberapa keyword sebagai comment itu beda dengan speech recognition ada juga text to speech ada juga question and answer system dan banyak sekali so computer vision dan NLP adalah area deep learning implementasi yang sangat-sangat besar kalau kalian pengen bayangkan how big the task the machine learning task saran saya kalian nanti masuk ke papers with code disini kalian ada cek ada berapa public data set ada berapa task di computer vision saja ada seratus seribu seratus dua puluh 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 task saat ini nanti kalian cek sendiri supaya imagine apa yang kita masuk bidang yang kita masukin ini di learning ini bukan bidang yang kecil sehingga kalian harus belajarnya benar agar bisa explore dan enjoy the journey of innovation oke saya summarize apa yang saya ceritain tadi bahwa kita udah define kita punya thinking framework ini contoh untuk case supervised learning jadi saya punya training data set lengkap data setnya ada X datanya Y labelnya oke sejumlah data N dan kita yakin ada fungsi yang memetakkan X ke Y ada pola disitu atau fungsi disitu problemnya fungsi F saya gak tahu dan kita perlu bikin hipotesis set dari hipotesis set kita perlu buat learning algoritm untuk memilih fungsi G yang paling mendekati F tapi tetap F kita gak tahu oke itu problemnya oke biasanya problem ini terjadi untuk klasifikasi atau regresi sebagai contoh dasar tapi semua problem di mesin learning kalian bisa mapping ke sini coba deh ya contoh untuk klasifikasi data saya itu Y nya itu label contoh misalnya saya punya plat number ya misalnya B 123 CA ya itu kan ada karakter ada apa integer ya nah labelnya itu adalah karakter dan integer itu ya X nya itu adalah fotonya plat number oke kalau saya punya 10 ribu plat number bisa gak kita bikinin program supaya kalau ada plat number baru yang tidak ada di data set bisa gak dia keluarin digit dan integer nya ya misalnya dia keluarin plat number oke di saat problemnya seperti itu dan datanya lengkap kita sebut supervised learning oke tujuan kita di supervised learning cari fungsi yang paling mendekati unknown function ingat F tidak akan pernah kita ketahui dan tidak ada satu orang pun yang tahu ya F hanya bisa kita dekati dengan error atau akurasi tertentu kalau ada yang bilang G sama dengan F ya itu overfitting atau ya mungkin bukan machine learning problem oke karena data selalu ada noise oke dan waktu saya pilih fungsi G dari hipotesis Z kita juga harus konsisten dengan algoritm yang konsisten oke berdasarkan mathematical model bukan dugaan banyak yang orang yang mencoba menjadi machine learningnya dengan putting dia punya opinion waktu modeling machine learning misalnya dia bilang oh harusnya apa features ini tidak kepakai gitu ya di bisnis tidak ada yang seperti itu nah itu dia try to be the machine learning machine learning harus berdasarkan konsisten mathematical model yang terdiri dari hipotesis Z dan algoritm kita tidak boleh jadi machine learningnya ya kalau kita yang mau jadi machine learningnya ya tidak usah pakai machine learning kira-kira seperti oke kita lanjut saya pengen kasih contoh sedikit dari thinking framework tadi ini banyak sekali dikasih contoh kalau di course-course machine learning dan deep learning yaitu polynomial kurva fitting ini bisa jadi simple regression problem kalau misalnya polynomialnya itu model linear tapi bisa juga jadi kuadratik atau jadi kubikel gitu ya saya pengen jelasin thinking framework tadi pakai animasi ini ya thanks ke Fed Colorado itu dia bikin animasi yang sangat intuitif buat kalian pahami dari thinking framework ini kita harus pahami apa kurva fitting ya so saya coba escape dari oke so layar saya terlihat ada pak oke so coba kita belajar kurva fitting saya refresh dulu oke so misalnya saya punya data pengukuran apa itu data pengukuran whatever it is ya ingat data itu nggak pernah perfect jadi pasti ada noise oke ini misalnya kalian ngukur ya konteksnya bisa kalian cari sendirilah konteksnya misalnya harga emas compare to time atau whatever oke so anggap bahwa saya pengen pakai hypothesis linear ya bagaimana dia menghitung memilih ya algoritmanya bekerja gitu ya kalau saya bilang linear oke bisa jadi liniernya garisnya kemana-mana gitu ya misalnya kenapa dia pilih garis yang hitam ini oke nah yang dilakukan sebenarnya dia pakai learning algorithm yang disebut stochastic gradient descent untuk meminimalkan suatu residual atau perbedaan atau gap ya jadi jadi misalnya kenapa dia bisa pilih data apa garis hitam ya dan hitam itu 1,05x dikurang 10 ya yaitu dengan cara dia hitung jarak residual dari data ke garis hitam atau garis hipotesa oke dia jumlahkan semua residual tersebut oke dan dia minimalkan cari yang paling minimum oke jadi kalau saya jumlahkan angka-angka tersebut ya saya harus bisa meminimumkan nilainya kalau kita udah pengen meminimumkan suatu fungsi atau suatu value kita pasti butuh teknik optimisasi oke nah dia pakai stochastic gradient descent untuk meminimalkan residual atau error antara data dan hipotesa oke nah tapi bisa jadi ada orang bilang bisa jadi itu bukan linear hipotesanya bisa jadi dia kuadratik oke nah bisa juga dia jumlahkan dia asumsikan ada fungsi G fungsi G tadi itu X kuadrat tapi parameternya belum tahu ya nah gimana dia tentuin parameternya dia belajar dari data mencari residual yang paling minimum kalau saya jumlahkan semua perbedaan ke garis hitam itu yang mana paling minimum oke terus ada lagi kita bilang oke mungkin saya gak mau pakai itu bisa jadi dia polinomial kok oke nah dia bikin oh ternyata order paling bagusnya pangkat 3 bukan pangkat 2 bukan kwadratik bukan linear ya so ide besarnya adalah bahwa saya pakai satu fungsi hipotesa yang saya pilih dari hipotesis set kenapa saya sebut hipotesis set karena nilai yang warna biru ini itu fungsi-fungsi berbeda ya oke kalau saya ganti nilainya itu kemiringannya atau kurvaturnya berbeda gitu ya jadi kita pengen kita pengen adjust nilai A B C D yang ini yang kita sebut parameter ya supaya residualnya minimum oke nah kita bisa lakukan itu ya misalnya manual oke misalnya kamu mau pilih-pilih mau jadi machine learning algorithm kamu pilih sendiri kayak begini habis itu kamu nentuin itu gak boleh di dalam machine learning ya kenapa kenapa kita gak supposed to do that karena kita butuh consistent algorithm sehingga kalau saya kasih data baru itu algoritma kita tetap jalan ya jadi kita harus cari selalu best fitnya bukan adjustable fit yang oh menurut saya ini harus segini ya segini mungkin segini terus ada lagi yang bilang ah ini gak boleh gitu ya harusnya segini nah itu bukan machine learning problem we try to be machine learning oke so mudah-mudahan kebayang ya bahwa ada satu fungsi yang kita gak tahu ya tapi kita make hipotesis dan untuk memilih dari hipotesis set kita menggunakan algoritma algoritma untuk polynomial curve fitting adalah dia meminimalkan residual dengan teknik optimisasi yang sering disebut stochastic gradient descent oke kita lanjut ke materi kita masih ikut kan sampai sekarang ya belum lost ya kalau udah lost kasih tahu saya takutnya saya terlalu cepat atau kalian oke so kita lanjut ke berikutnya so tadi udah lihat curve fitting ya bisa jadi saya fit dan saya hitung residual yang terjadi misalnya saya bilang polynomialnya pangkat 0 ya pasti fungsinya cuma datar aja pasti itu jelek banget fitnya tapi kalau saya bilang pangkat 1 itu garis yang ada kemiringannya kalau pangkat 3 itu udah polynomial pangkat 3 nah tapi bisa jadi kalau saya naikin pangkatnya polynomialnya bisa jadi semuanya titik-titik data itu kena tapi itu overfitting apa itu overfitting akurasinya waktu kita training bagus sekali tapi kalau saya kasih data baru misalnya ke kurva yang overfitting itu itu jauh sekali akurasinya oke nah musuh besarnya AI engineer atau machine learning engineer itu adalah overfitting kalian harus tahu itu overfitting itu apa secara sangat-sangat intuitif ya overfitting terjadi di saat akurasi pada saat kalian melatih modelnya tinggi atau bagus tapi di saat kalian kasih data baru itu jelek oke ini ada hubungannya dengan generalisasi bahwa kalau misalnya model yang bagus kan generalisasinya bagus nih kalau saya kasih data baru dia tetap perform di level akurasi yang sama ya jadi orang yang model yang overfit itu pasti generalisasi nya baik jelek sekali ya nah kalau ditanya apa tujuan dari kita modeling machine learning biasanya kita come up dengan dua jawaban yaitu akurasi dan generalisasi oke salah satu tanda bahwa model kita jelek sekali generalisasinya adalah overfitting oke next pada saat kita lakukan optimisasi disini ada istilah kayak RMS ya ini jenis error yang kita pakai tadi mungkin saya balik dulu untuk jelasin residual error ini tadi yang residual error kita pilih kalau yang tadi saya tunjukkan di Fed Colorado itu adalah jumlah residualnya orang akan nanya kenapa kamu pakai jumlahnya bagaimana kalau kita kuadrating ya jadi kita kuadratnya dibagi dua itu sering disebut min square error ya karena dirata-ratain bagi dua di square tujuannya apa supaya positif negatif residual itu sama jadi lebih ke scaling tapi bisa jadi kalian hilangin pangkat duanya juga bisa oke so kita lihat tadi bahwa kita harus memilih order polinomial yang terbaik ya antara 3 sampai 8 yang paling bagus errornya kalau udah di atas 9 udah overfit nah proses inilah yang disebut proses pelatihan yaitu di saat kita melatih model matematika kita ya untuk memilih fungsi G yang paling mendekati F oke dan menghindari overfitting oke proses ini harus kita lakukan sampai kita dapat the best model in case of polynomial curve of fitting juga banyak teknik-teknik lainnya kayak regularisasi tadi kalau saya pakai square error perbedaan hasil prediksi fungsi dikurangin targetnya dikuadratin supaya plus minusnya sama ya nah kok ini ada tambahan lambda di belakang apa itu lambda kalau saya bilang ini error function ya yang saya harus minimumkan ya waktu dia diminimumkan ternyata proses minimisasinya itu tidak stabil oke nah kenapa tidak stabil karena bisa jadi besar sekali errornya bisa jadi kecil banget ya padahal kita maunya dia di tengah-tengah tuh supaya dia terregularisasi biasanya kita tambahin faktor di belakang yang disebut elemen regularisasi kalau dia pangkat 2 saya sebut L2 regularization kalau dia pangkat 1 terhadap parameter W dari model saya sebut L1 regularization ternyata ngaruh kalau saya variasikan nilai lambda ternyata dia bisa mencari fittingnya dengan lebih cepat oke akan sering sekali kalian dengar istilah regularisasi saat belajar deep learning ataupun machine learning kalian harus terbiasa dengan memahami konsep kecil dari kurva fitting so in summary ada fungsi error yaitu residual error harus saya minimumkan waktu saya minimumkan saya pengen menjaga nilai error supaya tidak explode atau tidak terlalu kecil sehingga saya kasih parameter tambahan di belakangnya yang saya bisa kontrol besar kecilnya dengan lambda setelah saya bisa kontrol saya bisa melakukan fittingnya meminimalkan error itu dengan lebih baik nanti kita akan belajar lebih banyak tentang ini oke so kita udah bahas machine learning project sekarang kita akan coba lihat masuk ke neural network mudah-mudahan kalian masih fokus ya mungkin in the next 30 minutes kita akan bahas apa itu neural network so idenya datang bukan dari komputer saintis idenya datang dari biology dan neural science ya mungkin di tahun abad ke-19 ya orang membedah otak mamalia termasuk manusia binatang dan lain-lain dan dia melihat kok otak mamalia dan manusia itu sama elemen terkecilnya ya strukturnya sama pakai pakai kaca pembesar mereka lihat strukturnya kok sama ya human brain itu ada 86 bilion neuron neuron di gambar sebelah kiri ini yang bulet-bulet itu neuron terus ada kabel-kabel yang menghubungkan neuron neuron tersebut itu kadang-kadang kita sebut dendrites ya tiap neuron ternyata itu dari neural science mereka temukan bahwa kok ternyata neuron ini bukan complex computation yang ada di dalamnya dendrites dendrites kabel-kabelnya itu kasih signal dan signalnya itu cuma di compute dengan sederhana dengan satu fungsi sederhana dalam neuron ya misalnya fungsi spike ya dan mereka come up dengan ini itu by experiment means bahwa mereka uji berulang-ulang eksperimennya tetap sama ini menarik karena eksperimennya itu mereka pakai kucing yang dimasukin ke dalam ruang gelap tanpa cahaya dikasih brainwave pengukuran brainwave setelah itu dikasih cahaya ternyata waktu dikasih cahaya brainwavnya hanya melakukan fungsi-fungsi sederhana oke datanya menunjukkan seperti itu dan ini yang menjadi inspirasi untuk membuat neural network menggunakan mathematical model ya tapi inspirasinya datang dari biology atau neural science ini sama halnya dengan waktu manusia bikin pesawat gak ada salahnya tapi lucu aja sampai sekarang pesawat kita itu ada moncongnya kayak burung ada ekornya di belakang kayak burung ya ada sayapnya juga kayak burung apakah mesti harus seperti itu sekarang kita find out bahwa ternyata gak mesti seperti itu tapi technological evolution biasanya inspired by idea yang kita lihat yang visible kita lihat contoh pesawat salah satunya lagi artificial intelligence nah tapi apakah pesawat waktu ride bersaudara membuatnya dengan sekarang masih sama mekanismenya tentu saja udah gak begitu pun dengan AI yang akan terjadi dengan AI exactly mirip dengan yang akan terjadi dengan mesin pesawat so artificial neural network itu banyak orang yang berkontribusi ada beberapa nama-nama besar saya put di sini itu untuk respect their work ya mulai dari MacMulock and Peach tahun 1940 dia bilang gini harusnya kita bisa bisa bikin mesin yang universal dengan meniru brain ya dan di dalam brain itu neuron itu cuma melakukan fungsi tangga apa itu fungsi tangga disini saya gambar kayak tangga gitu jadi kalau saya masukin signal XY oke dia cuma ngecek apakah jumlahnya besar dari satu nilai threshold atau lebih kecil kalau lebih besar keluarin 1 kalau lebih kecil keluarin 0 oke model yang disusulkan oleh MacMulock and Peach itu dikembangkan lagi oleh Rosenbaum dia bilang harusnya Pak dari input nilainya itu ada parameter W dia bilang nah W ini kita pelajari aja dari data jangan ditebak atau di compute jadi yang masuk ke neuron itu anggap dendrites atau parameternya itu unknown ya nilainya W nanti W nya ini kalau kita punya datanya kata Rosenblatt kita bisa pelajarin nah dia bilang saya udah bikin nih model sederhananya namanya perceptron oke by Rosenblatt the same time ada withdraw dan hold setelah itu datang ada orang matematik spinter namanya Minsky and Pepper dia bilang itu modelnya perceptron Rosenblatt kalau kita terusin itu jadi kombinatorik problem karena 010101 dia hanya perform simple activation fungsi tangga di dalam neuron itu gak menarik katanya itu akan jadi sore problem kayak kombinatorik problem kita gak bisa pakai kalkulus oke akhirnya Hinton dan William tahun 90 bilang oke ini harus direvisi nih activation functionnya neuron ini gak boleh fungsi tangga kita harus bisa pakai fungsi yang continue supaya bisa pakai kalkulus nah ini adalah era baru AI karena kita udah escape dari kombinatorik problem akhirnya kita masuk ke kalkulus problem bahwa kalau saya jadikan fungsi aktivasi neuron itu fungsi continue bukan step saya bisa pakai kalkulus seperti differential partial differential untuk menghitung error function ya so itu era baru tapi ada big problem gimana hitung gradient dari error function karena kalau saya pakai kalkulus misalnya saya mau minimumkan suatu nilai saya butuh tahu gradientnya nah itu baru solve oleh Geoff Hinton karena dia menemukan algoritma back propagation untuk neural network nanti kita akan bahas along the way mungkin di pertemuan kedua itu membuat neural network possible untuk dilatih dengan banyak layer oke next Fapnik oke dan Sabinovsky bukan Cortez Fapnik membawa teori statistical learning masuk ke dalam machine learning problem dan dia punya banyak sekali hasil yang kita pakai sampai saat ini kalau kalian pernah dengar support factor machine ya bahwa dia bilang classification itu seperti kita mencari region yang memisahkan data dengan margin yang paling besar so itu dia datang dari statistical theory yang sampai sekarang kita adopt termasuk VC dimension jadi bisa dibilang dia adalah bapak theoretical dari AI terakhir Hinton dan murid-muridnya sampai sekarang itu mengusulkan model neural network yang kita pakai sekarang yang sampai sekarang kita terus kembangkan apakah chart ini akan selesai jawabannya enggak ini masih di jaman kita waktu bikin pesawat mungkin 1940 masih jaman pesawat-pesawat apa ya mechanical mungkin kemudian akan terus berkembang sama halnya dengan AI next so let's see apa yang Prost & Blade bikin tahun 1990 dikembangin lagi seterusnya dia karena belum ada software belum ada operating system yang canggih saat itu mereka bikinnya itu lihat kabel-kabel di bawah itu dimasukin secara analog untuk bikin mathematical model yang disebut perceptron oke juga ada multi-layer perceptron yang sekarang kita sebut sebagai neural network oke intinya ada banyak cerita di sini tadi saya udah cover sedikit mulai dari Rosenblatt multi-layer perceptron backpropagation activation function di neuron dia ubah jadi continuous function yang non-linear supaya bisa pakai kalkulus terus pakai visi dimension dari Vapnik Sabinovsky terus ada deep learning dan lain-lain jadi ceritanya panjang bukan semalam dia dapat idenya tapi idenya itu segini ada input layer oke ada weight parameter yang gambar garis-garis dan ada synapse dia sebutnya synapse garis-garis sama neuron yang berlayer-layer berlapis-lapis kenapa dia bikin berlapis-lapis again karena neural science bilang otak manusia itu ada region-regionnya oke dan kemampuan tiap region di otak manusia itu beda-beda akhirnya dia bikin lah mathematical model seperti ini jadi ada input layer ada hidden layer ada output layer oke so kenapa jadi trend sekali artificial neural net nah ini juga menarik karena ada satu pendorong dari sisi industri yang make it possible tahun 93 kita udah bikin neural network sebenarnya cuman lambat sekali kalau di training ya butuh berhari-hari kadang minggu-minggu atau bulan-bulan ya nah tapi jadi possible sejak industri game berkembang ya game itu butuh hardware acceleration untuk computer graphics dan computer graphics itu semuanya adalah arithmetic computation menggunakan matrix nah teknologi graphical processing unit GPU itu mendrive possibility penggunaan artificial neural nets karena kalau saya pakai GPU ya dia punya GFLOP ya kemampuan operating aritmetiknya itu exponentially dipercepat dibanding CPU oke yang tadinya saya train face recognition sebulan pakai CPU dengan komputer jadul zaman dulu sekarang bisa kita train dalam hitungan 30 menit mungkin oke kenapa itu possible karena ada accelerator GPU yang bisa melakukan arithmetic competition 100 times faster dibanding CPU oke ini yang mendrive so kalau kita lihat artificial neural network sekarang ya mungkin kalian bayangkan seperti ini ya kayak ada input layer hidden layer yang merah di tengah ada output layer oke ada arsitektur jadi kalau ini arsitekturnya fit forward neural network oke dan ada waktu dia belajar dari data dia menentukan nilai-nilai synapse-nya yang digambarkan dalam bentuk garis-garis ini oke bagaimana dia menentukan synapse-nya ya dia belajar dari data bagaimana dia belajar dari data ya dia pakai learning algorithm ya pakai algoritma yang konsisten oke so ini yang kita sebut sekarang deep learning karena jumlah hidden layer-nya itu bisa ratusan ya saking deep-nya maka mungkin kita sebut deep learning ya saya nggak tahu siapa yang duluan kasih istilah deep learning tapi ya sampai sekarang kita adopsi nama itu oke jangan bingung dengan penamaan again industri ini suka sekali kasih nama sesuatu saya kasih analogi ya biar kalian kebayang apa yang saya sebut tadi so misalnya saya punya data seperti ini ya ada dua label kuning dan biru oke dia cuma datanya dua dimensi karena ini cuma dua dimensi jadi setiap titik data itu ada nilai X1 nya misalnya X1 nya yang vertical yang horizontal X2 nya yang vertical setiap titik data pasti ada nilai X1 dan X2 oke X2 so saya bisa masukkan dia ke dalam neural network sebagai X1 dan X2 atau sebagai kombinasinya ini saya harus pilih fiturnya setelah itu saya desain neural network saya bikin misalnya layernya hidden layernya ada 4 oke kapasitinya sekian oke saya tebak-tebak aja dulu oke nah tadi saya sebut activation yang sebelumnya itu pakai step function saya bikin activation yang lebih sederhana pakai fungsi sigmoid misalnya oke nanti kalian cek fungsi sigmoid itu kayak gimana karena saya pakai fungsi sigmoid saya bisa pakai kalkulus untuk mendefine ya meminimalkan error function kalau saya pakai fungsi step kayak tadi problemnya jadi kombinatorik oke so setiap kali saya kasih masuk data ke sini dia akan belajar bagaimana menghitungnya nanti kita akan belajar lebih lanjut lagi tapi saya cuma kasih contoh aja apakah neural network memang mampu ya nanti dia belajar dia akan mencari loss yang minimum nah tapi lihat di sini dia belajarnya lossnya langsung datar ini artinya dia nggak belajar ada something wrong coba saya ganti dengan relu oke activation function dia belajar dengan sangat cepat ternyata pemilihan aktifasi sangat berpengaruh oke coba saya ganti dengan linear fungsi linear aktifasinya masih bisa belajar dia oke tapi coba saya kasih ganti data yang lebih kompleks apakah linear dengan kapasitas segini bisa belajar sebelum ada tanda-tanda kita stop saya tambahin hidden layer ini saya pakai real oke saya masukin features tambahan let's see so interestingly apa yang kalian lihat dari sini bahwa features yang saya masukkan akan mempengaruhi kemampuan neural network arsitektur dan kapasiti neural network akan mempengaruhi juga kemampuannya untuk mencari pola dalam data oke activation banyak istilah learning rate epoch di sini kalian belum jelas mungkin minggu depan kalian akan lebih jelas apa itu tapi intinya dengan model matematik yang dibangun dengan inspired by neural science kita bisa punya mathematical model untuk mempelajari pola dalam data oke nanti lanjutkan belajar ininya jangan dulu belajar Python dan lain-lain itu gampang sekali karena sebenarnya deep learning ini bukan programming bukan kayak bikin android app tapi lebih ke mathematical modelnya dulu harus kalian paham setelah itu kodenya kita akan selalu reuse code yang udah ada bukan develop dari stretch jadi don't worry about programmingnya oke ini bukan kayak bikin android apps atau web yang kita harus construct dari awal biasanya kita menggunakan model yang sudah proven ya dan kita mengganti atau men-tuning atau meng-optimize bukan konstruksi dari awal oke saya lanjut kalau tadi kamu lihat di playground saya masukin data inputnya x1 x2 nah masalahnya kalau saya punya data image yang polanya spesial dan saya masukkan ke neural network misalnya datanya itu 32 x 32 pixel itu besar sekali datanya neural networknya oke dan fitur apa yang jadi fitur di dalam image itu itu juga gimana coba milih fiturnya ya sangat tidak trivial karena image-nya besar gitu ya so yan lekun sekarang chief scientist di facebook itu bikin model convolution neural network tahun 90-an nanti kita akan belajar ini detailnya ini hanya introduction ya intinya adalah dari satu image dia bisa mengekstrak fitur secara otomatik dengan proses konvolusi pooling konvolusi pooling berkali-kali sampai dia dapatkan fitur terakhir yang masuk ke fully connected neural network oke kemampuan features extraction ini membuat deep learning menjadi semakin favorit karena pemilihan fitur dalam classical machine learning itu susah sekali oke dengan adanya convolution neural net features extraction bisa terjadi secara otomatik kita akan pelajar ini selama the course ya sabar kita lihat lagi masalah berikutnya oke kalau convolution neural net bisa solve spatial data set dengan baik nah untuk sequential data gimana seperti speech dan text model yang tepat adalah recurrent neural net modelnya ini agak berbeda karena dia memang ditujukan untuk mendetect pola-pola sequential nanti kita akan belajar beberapa model recurrent neural net seperti LSTM dan GRU dalam course ini neuronnya juga agak berbeda yang tadinya kita sebut neuron disini akan menjadi cell karena dia punya functionality memory yang untuk mengingat pola sequential yang berbeda dengan yang spasial oke kita akan pelajarin ini mungkin di pertemuan pertemuan berikutnya nah semua model yang tadi saya sebutkan itu sifatnya diskriminatif yaitu kita lakukan klasifikasi atau regresi bagaimana dengan generatif so Richard Feynman itu pernah bilang bahwa kalau memang satu dia bilang simple sih dia bilang what I cannot create I do not understand kalau model kita itu nggak bisa create data set dan model kita itu nggak ngerti sebenarnya contoh misalnya kalau saya kasih kalian foto-foto celebrity bisa nggak AI kalian itu membuat foto baru mirip celebrity tapi nggak ada di dalam data set oke jadi AI-nya harus bisa mengenerate instead of cuma mendiskriminate ya nah yang terjadi sebenarnya adalah density estimation task ini mathematical problem yang kita sebut density estimation bahwa kalau data setnya itu di generate oleh satu probability distribution PG ya P data yang hijau maka modelnya harus bisa bikin PG yang mendekati P data tanpa mengetahui P data oke jadi P datanya ini probability distribution data set celebrity-nya saya nggak tahu tapi saya harus bisa bikin model yang mendekati P data oke mirip-mirip dengan thinking framework kita sebelumnya bahwa ada fungsi yang memetakan F fungsi F yang memetakan X ke Y tapi F-nya saya nggak tahu nah kalau di generatif model problemnya begini ada probability density yang menghasilkan data yang saya tidak tahu dan tidak ada satu orang pun yang tahu tapi saya harus bisa dekatin dengan suatu probability density yang model sehingga kalau saya bisa dekatin saya bisa bikin data yang mirip dengan data set oke so ini perlu kalian pelajarin karena deep learning sekarang udah kombinasi antara diskriminatif dan generatif oke belum lagi kalau saya bahas mengenai reinforcement learning kita akan bahas ini di pertemuan berikutnya saya cuma pengen overview bahwa di deep learning seperti itu oke sekarang kita lihat use case-nya what you can do setelah kalian belajar teknologi ini oke ini tujuannya supaya kalian bisa lihat opportunity-nya di Indonesia sangat besar saya pilih cuma satu case healthcare ya kalian bisa lihat di industri lain sama case-nya kita lihat di healthcare di seluruh dunia global startup sudah bergerak ya banyak yang bikin healthcare AI misalnya untuk drug discovery emergency room and hospital management virtual assistant banyak sekali use case oke investment yang diput ke sini juga sangat besar mulai dari healthcare research medical imaging diagnostic dan lain-lain company-company yang diinvest juga banyak sekali nah coba tanya diri kalian sendiri di Indonesia ada nggak yang terbaik AI for healthcare oke jawabannya pasti nggak so kenapa kita butuh di Indonesia Indonesia termasuk negara yang jumlah dokternya perpopulasi among the lowest in the world oke jumlah kesalahan treatment ya misalnya medical treatment sangat-sangat tinggi dokter-dokter yang bagus dibayar di rumah sakit yang mahal dokter-dokter yang ada di pedesaan di di kabupaten misalnya itu nggak bisa belajar karena sibuk dengan pekerjaannya bayangkan kalau mereka ada additional tools yang bisa bantu yang kita build dengan AI oke dan problem ini besar sekali dan sulit sekali disolve kalau tidak dari teknologi apa yang AI bisa lakukan oh banyak sekali ya mulai dari chronical care management self-care protection banyak sekali diagnosis dan lain-lain tentu saja tidak untuk membuat final decision tapi untuk kasih masukan ke dokter agar dia bisa make decision berdasarkan data kalau sekarang kalian lihat dokter saya nggak yakin mereka make decision based on data oke atau based on AI mereka make decision based on pengalaman oke tapi apakah pengalaman satu dokter dibandingkan dengan data pengalamannya akan mengalahkan data kalau itu saya pertanyakan ya jadi misalnya saya punya data cancer breast cancer dari seluruh dunia yang ada polanya saya bikin cancer detection apakah seorang dokter bisa mengalahkan data-data tersebut oke itu perlu dipertanyakan oke meski demikian ada regulasi dan lain-lain yang harus kita taking care ya so healthcare sekarang ini akan jadi area yang sangat besar buat AI ya dan ini masih open space kalau kalian inspire to do ini sesuatu yang kalau difokuskan akan mengenerate something yang big in the future karena problemnya besar oke apakah AI akan menggantikan pekerja-pekerja di industri healthcare ini banyak ketakutan ya bahwa kalau nanti robot udah ada AI udah ada terus kerjaan kita gak ada itu ketakutan yang tidak beralasan karena setiap ada teknologi advancement enhancement itu pasti ter-create kerjaan-kerjaan baru misalnya yang tadinya orang di rumah sakit kerjanya manual dia sekarang kerjanya nge-label data atau anotasi oke jadi itu bukan alasan untuk kita explore teknologi next bagaimana kita membangun mempercepat adopsinya di industri seperti healthcare masalahnya adalah pasti data oke datanya berserakan tidak bersih ya dari data source gak ada yang collect rapihin preproses dengan benar ya most of our work sebagai AI engineer machine learning engineer itu di data preparation oke pada saat kita modeling mostly kita lebih banyak bekerja menggunakan model yang sudah proven bukan built dari awal seperti neural network kita selalu pakai neural network yang sudah proven oke dan 80% mungkin kegiatan kita ada di business understanding data acquisition dan deployment oke ini tentu saja akan membuka pekerjaan lain selain AI engineer tapi data engineer juga akan punya bagian gitu ya data scientist juga akan punya bagian bukan cuma orang yang berurusan dengan deep learning kita ambil contoh misalnya untuk medical imaging gimana supaya kita bisa dapat data yang sudah bagus segmentasinya seperti ini bahwa ada segmentasinya bentuknya polygon kalau breast cancer tisunya sudah di flag bahwa ini cancer siapa yang harus lakukan itu tentu saja kita butuh dokter yang ngelakuin tapi apakah dokter mau ngelakuin ini sementara dia punya pekerjaan lain untuk melayani pasien itu juga question mark oke jadi memang harus kolaborasi untuk bisa benar-benar bisa menghasilkan data set yang baik kita bersyukur karena institusi-institusi komunitas seperti papers with code kegel itu udah provide banyak sekali data medical imaging yang kalian bisa start sebagai baseline oke proses untuk membersihkan data ini mahal ini jadi challenge besar jadi saran saya sebaiknya start dari data yang available oke habis itu ditambahin dengan data-data yang dikurasi sendiri so banyak yang bingung antara machine learning sama deep learning ini cuman jargon ya mungkin kalian bisa lihat machine learning itu banyak sekali model tapi deep learning itu hanya berbasis neural network oke tapi itu juga bisa dipatahkan karena banyak sekali method dan teknik di dalam deep learning seperti softmax atau classifier bagaimana kita ubah satu nilai menjadi probability itu kan datangnya dari machine learning tapi itu dipakai di deep learning oke tapi kalau in case misalnya butuh perbedaan antara apa itu machine learning dan deep learning ya mungkin yang membedakan paling besar adalah di machine learning saya harus pilih fiturnya secara manual contoh misalnya saya mau pakai SVM ya dari data set saya extract features misalnya untuk di case-nya city scan ini saya harus cari features kayak gabor tamora dan lain-lain saya pilih features secara manual setelah itu saya masukkan ke SVM untuk dia bisa nentukan ini ada tumor atau enggak problemnya adalah pemilihan features tersebut itu tidak trivial beda-beda orang akan beda-beda features dan itu akan berulang-ulang kita lakukan oke dan ini takes time kalau kita pakai deep learning yang gambar sebelah kiri dengan convolution neural net dia bisa punya automatic features extraction sehingga waktu masuk ke classifier itu bisa lebih cepat jadi kita enggak ada proses manual pemilihan fitur oke sehingga akurasinya juga akan jauh lebih baik dibanding yang machine learning class oke so challenge-nya di data collection tadi saya sudah bilang ini bukan hal simple ini butuh banyak orang bekerja di rumah sakit di institusi butuh startup lebih banyak untuk di sini ya unfortunately enggak ada yang masuk jadi enggak ada yang fokus ke sini tapi ini mungkin kalian yang masih di kampus this is area yang you can see in the future use case-nya banyak don't worry kita negara besar once kalian ada di bisnis dan kalian melakukan bisnis dengan baik dengan teknologi capability dan kompetensi yang baik kalian enggak akan pernah kelaparan di negara sebesar ini so selain itu juga bantuan dari open source community kayak contoh misalnya medical imaging ada proyek dari nvidia yang dipakai di banyak sekali healthcare university di seluruh dunia dia bikin medical open network AI microsoft juga open source dia punya proyek inner eye untuk medical imaging jadi harusnya medical imaging ini udah good start karena udah ada open source-nya yang kalian bisa improve bikin produk yang lebih baik so untuk talentnya nah ini yang masalah di Indonesia bahwa orang belajar AI itu melihatnya dari programming python padahal harusnya dia ngerti dulu matematikal modelnya seperti neural network math-nya belajar dulu banyak teknik baca dulu banyak paper baru dia berpikir bisa bikin products unfortunately situasi kita nggak kayak gitu nah mudah-mudahan dengan course-course ini itu bisa bantu orang yang memang inspire untuk belajar unfortunately nggak banyak pasti so even cuma ada satu atau dua yang inspire it's okay kita nggak nggak mungkin meng-inspire million people so ada practical skill yang harus dicoba di-prepare selama yang pertama ini jadi minggu pertama ini akan banyak sekali introduction ya tapi kalian udah boleh coba-coba tools ya mostly python saya asumsikan kalian udah bisa python at least di level bikin fungsi bikin class bikin control flow inget code-nya udah jadi kok harus bisa baca gitu ya kita nggak bikin library library framework seperti tensorflow dan python sudah ada cuman harus bisa makanya dan kalau merasa belum bisa python programming saran saya di minggu ini luangkan waktu banyak tutorial di python programming nanti saya tunjukkan setelah itu butuh tools untuk komputasi dengan GPU kita pakai google collab dan butuh framework seperti tensorflow dan torch pythorch ya saran saya nanti minggu ini hacking the tools ya coba-coba tools python bikin python notebook setup google colaboratory ya coba-coba hello world di tensorflow dan pythorch oke nanti saya tunjukkan setelah ini materi kita untuk course deep learning ini itu sebanding dengan deep dive into deep learning ini materi yang di open oleh amazon ya chief scientistnya profesor alex mola dan timnya bikin ini open nah di kita tim dari telekom university dan samsung research indonesia mudah-mudahan bisa deliver the same level of course sebanding dengan d2l ya kita gak usah bikin buku lagi jadi kita akan pakai buku ini ceritanya nah apa yang saya ceritakan hari ini harusnya sudah sesuai dengan beberapa chapter disitu nanti kita akan lihat oke that's it materi untuk hari ini saya akan explain what you have to do ya in term of practical so first kalian harus install python yang biasanya pakai anaconda paling cepat ya anaconda python ini udah ada distribusinya install aja di laptop oke once kamu punya anaconda kamu bisa dapat python notebook ya kamu harus install pip install jadi setelah anacondanya terinstall pasti udah dapat notebook pythonnya ya python oke oke nanti kamu tinggal pip install jupiter notebook misalnya oke nah setelah dapat jupiter notebook kamu bisa klik jupiter notebook ini kayak bikin environment lokal kalian supaya bisa pakai apa coding di lokal di lokal di lokal pc oke disini kamu bisa bisa banyak hal kamu lakuin dengan dengan library library python oke nah cuman kalau in case komputer kalian gak punya gpu running di lokal itu akan berat sekali oke saran saya kalian pakai google collab ini gak ada instalasi ya jadi google collab kita udah dikasih python notebooknya oke nah bagusnya disini kamu bisa dapat gpu free ya nanti detail-detailnya untuk praktikumnya nanti dari tim telpom university bisa ngasih ya gimana cara pakai google collab oke gimana install anakonda di lokal nah yang menarik disini kamu bisa dapat gpu lu oke tentu saja kalau browsernya ditutup hilang semuanya code kalian dan data kalian karena ini namanya juga free ya tapi ya ini cukup untuk latihan oke setelah pak disini kamu bisa bermain-main dengan pytorch tensorflow gitu ya untuk mesin learning ada sky kit learn oke ya coba-coba aja code-nya kita akan belajar week per week selama 14 minggu sampai kalian bisa benar-benar efisien pakai pytorch dan tensorflow oke nah untuk bukunya disini ada guidance kalian bisa baca apa yang saya ceritain tadi most likely udah di mungkin chapter 2 ya oke cuman disini kalian harus udah bisa pytorch tensorflow dan coba-coba disini ada latihannya silahkan dicoba nanti dengan teaching assistant juga bisa sampai ke chapter 2 ya minggu depan kita udah mulai masuk ke chapter 3 oke so saya sudahin sampai disini materinya silahkan kalau ada yang mau nanya bapak izin bertanya oh ada pertanyaan dari chat ada yang tanya dari chat ya ya ada pak oke ada yang nanya Haikal ya Haikal nanya apakah di ANN teori multilayer perceptron saya mau tahu cara kerjaannya gitu ya mungkin ini bisa bantu kamu untuk jelasnya playground tensorflow oke so saya gak melihat multilayer perceptron ada teorinya karena itu sangat-sangat heuristik coba-coba engineering ya kalau misalnya saya kasih kamu data gini Haikal coba kamu bikin neural network untuk pisahin polanya oke gak ada guidance theoretical bahwa layernya harus 5 ini-nya harus ini gak ada so try oke oke kamu harus desain apakah activation-nya pakai tanha ini yang tadi saya cerita dari neural nets ya kamu harus define features apa yang kamu masukin kalau kamu masukin misalnya feature-nya cuma x1 x2 which is sumbu vertical dan horizontal nya bisa jadi dia tidak sensitif terhadap features quadratic dan geometrik kayak sin dan x2 jadi ya kalau ada kesempatan masukin kombinasinya let's do it dan kamu bisa train oke masih banyak yang kamu harus pelajari terutama minggu depan supaya kamu ngerti apa ini epoch apa ini learning rate oke apa ini activation regularization dan lain-lain sabar belajarnya ingat ini bukan programming oke ini bukan bikin android apps if someone tell you that's all dia nggak pernah bikin AI model sebenarnya oke ah Wely apa kabar untuk setiap use case sudah ada network ya benar kita nggak pernah bikin network dari awal karena it takes maybe 2 or 3 phd maksimize 1 model sampai bisa bekerja jadi kita harus baca paper misalnya saya harus lakukan recommendation system using reinforcement learning I will not do it from the stretch I will find out phd yang udah lakuin hasilnya saya kembangkan karena saya tahu dia spend 5 sampai 10 tahun lakuin itu itu pak ada kayak katalog gitu nggak pak maksudnya dari use case ini atau gimana pak oh mostly kita pakai di papers with code oke sini ada step of the atas misalnya kamu mau cari speech recognition dia ada benchmark dia ada benchmark oke nah kita akan lihat coca yang paling bagus biasanya ada ada perbandingan comparisonnya oke pak thank you pak jadi nggak ada orang bikin dari awal kecuali phd ada lagi bapak izin bertanya kalau misalkan tadi kan disebutkan kayak ada metode sama model sebanyak sekali pak kayak jungle seperti itu nah dari sekarang bapak gimana tuh pak kami mulai belajar sebanyak metode model itu sebenarnya sih teorinya sedikit tapi kalau kita belajar dari theoretical pasti keburu hilang curiosity-nya ya karena nggak ngeliat how to be implemented gitu kan itu yang terjadi di banyak mathematical school atau theoretical physics schools gitu kan tapi di computer science dia way around dia ngeliat ini ada python code dia pengen hack python code tapi dia get nothing juga karena untuk improve akurasi dia harus ngerti mathematical modelnya gitu kan nah jadi kita harus balancing antara memahami fundamentalnya konseptualnya sama praktikelnya caranya gimana kadang-kadang ada math nanti kita nggak akan coba nurunin atau buktiin tapi kita harus ngerti bahwa itu memang mathematical model gitu oke kita harus ngerti mathematical modelingnya setelah itu kita harus ngerti gimana implement apa aja konsep-konsep di dalam gitu ya jadi nggak mungkin kita pelajarin jungle-nya satu persatu kayak masuk ke hutan terus kita pelajari semua jenis tumbuhan atau pohon gitu ya tapi kita akan pelajari konsep-konsep utama ya aspek-aspek fundamental utama sehingga pada saat kita mempelajari jungle-nya itu ada guidance kalau nggak saya yakin nggak akan senang juga ujungnya ya pada saat bekerja baik baik Bapak izin tanya lagi kalau misalkan ingin belajar ke RL itu perlu dari belajar supervise dulu unsupervised DL baru ke RL apa atau gimana reinforcement learning sebaiknya di belakang oke karena reinforcement learning itu model yang combine jadi diskriminatif dan generatif misalnya kadang di reinforcement learning saya harus pakai generatif model untuk bikin user modelnya atau saya pakai generatif model untuk bikin policy-nya gitu ya jadi saya selalu put reinforcement learning belakangan nah tapi kurs ini mungkin kita sampai ke generatif model 14 pertemuan mudah-mudahan ada waktu setelah kurs yang di UI kita akan open for public juga yang reinforcement learning sehingga kita bisa bikin otonomus robot mungkin atau otonomus car saya harap itu bisa kejadian tahun ini wow baik Pak terima kasih oke oke kalau nggak ada pertanyaan saya sudahi silahkan hack di material ya look on the playground coba-coba google collapse saya yakin kalian better than me di area situ ya kalau butuh tanya jawab ada teaching assistant disini ada Pak Kodrat ada Puniway ada Sinta mungkin bisa bikinin tutorial getting start di collab getting start di PyTorch untuk bikin hello world PyTorch collab dan TensorFlow berbasis pemahaman kalian di playground jadi bikin MNIST recognition biasanya hello world nya ya feel free untuk explore bikin more content misi kita clear kita pengen educate more people di deep learning ok thank you sampai ketemu minggu depan selamat selamat